Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertemuan ketujuh bab ketiga Kitab Tawheed Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala berkata Babu man haqqaqat Tawheed Dakhul al-Jannah Bi ghiri hisab Bab Bagi siapa yang bener-bener Menegakkan Tawheed Mewujudkan Tawheed Maka dia akan masuk surga Tanpa hisab dan tanpa adab Sebetulnya bab ini sama dengan yang sebelumnya Keutamaan Tawheed Namun disini dipisahkan karena disini ada nilai plus Yaitu mewujudkan Tawheed secara sempurna Karena Tawheed itu sempurna jika tidak ada tiga hal alias bersih dari tiga Apa itu? Yang pertama kesyirikan Yang kedua perbuatan bid'ah Yang ketiga perbuatan ma'asyat Perbuatan kesyirikan menghancurkan iman secara total Perbuatan bid'ah Itu menafikan kesempurnaan Tawheed seseorang Perbuatan ma'asyat Itu tidak menafikan kesempurnaan Tawheed seseorang Dia mengurangi pahala Tawheed yang bakal dia dapatkan Nah Tiga hal ini jika itu ternafikan Tidak ada dari seseorang Maka dia dikatakan telah menegakkan Tawheed secara totalitas Maka fadilahnya, keutamaannya, kelepihannya Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Ini yang bakal dia dapatkan Nah berarti dari sini kita paham Tawheed itu tegak dari dua sisi Sisi yang wajib dan sisi yang sunnah atau nafilah Yang wajibnya selamat dari hal-hal yang bisa merusaknya Sisi sunnahnya Hatinya itu benar-benar Ada syauq Ada rasa rindu Dia ada Keterkaitan hatinya dengan Allah SWT Benar-benar dia ikhbar Ingin mengejar Allah SWT Ingin berjumpa dengannya Ini makna lebih yang terdapat di dalam Tawheed yang ada pada dada seseorang Jadi yang pertama wajib, yang kedua nafilah Yang nafilah ini kapan ada pada seseorang Dia benar-benar di atas Tawheed yang hak Apa dalilnya bahwasannya Orang yang menegakkan Tawheed Secara totalitas Benar-benar dia menegakkannya Dia akan masuk surga Tanpa hisab dan tanpa azab Ada tiga dalil yang dibawakan oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab Di dalam bab yang ketiga ini Yang pertama Allah SWT berfirman Sesungguhnya Nabi Ibrahim Karena umatan qanita Allah mensifatinya Dia adalah seorang umat Qanita Tunduk lillah kepada Allah SWT Hanifah lurus Tidak Tengok kanan, tengok kiri Lurus kepada Allah SWT Dan tidak pernah sekalipun berbuat kesyirikan Empat sifat yang Allah sebutkan Ada pada diri Nabi Ibrahim A.S Ummah Nabi Ibrahim sendirian Menegakkan Tawheed di Babylonia Di hadapan Raja Namrud sendirian Maka walaupun beliau sendirian Maka beliau seperti umat Ini untuk menyemang hati kita Jangan merasa kecil hati Selama anda di atas Tawheed yang benar Anda besar Sifatnya orang yang bertawheed Qanitanillah Senantiasa tunduk patuh kepada Allah SWT Hanifah lurus Tidak tengok Kanan, kiri Tidak tolah-toleh Walamnya kemenamu syirikin Dan beliau tidak pernah berbuat kesyirikan Endingnya ma'alnya Wa innahu Lamina fil akhirati lamina salihin Naka beliau Nabi Ibrahim Di akhirat Lamina salihin Termasuk orang-orang yang soleh Dan orang yang soleh di akhirat Itu orang yang fa'is Orang yang beruntung yang menang Dan kemenangan di akhirat adalah Puncaknya itu masuk surga Tanpa hisab dan tanpa adab Dan yang kedua Menunjukkan fadilah Tawheed masuk surga tanpa hisab tanpa adab Allah menesifati orang-orang yang masuk ke dalam surga Siapa yang masuk ke dalam surga Mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga Itu cepat-cepat Berlomba-lomba Mengerjakan kebaikan Dan mereka yang paling duluan Duluan di dunia Dan duluan di akhirat Duluan di akhirat itu Maksudnya apa? Masuk surga tanpa hisab Tanpa adab Nah Allah menesifati orang yang Sabi kun ini Yang duluan masuk surga Tanpa hisab Tanpa adab Allah menesifatnya Ternyata mereka Kepada Rabbnya tidak pernah berbuat kesyirikan Maka balasannya Mereka masuk surga tanpa hisab Tanpa adab Demikian Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh